Eh Mineral, uh segernya full terjadi perdebatan segmen 2, segmen 3, segmen 4, dan segmen 5. Segmen 2 dan 4, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang dikonseptualisasi oleh tim panelis. Kemudian untuk debat segmen yang ke 4 dan 5, itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh calon presiden sendiri-sendiri, dan kemudian ditanggapi oleh calon presiden sendiri-sendiri. Sehingga dengan begitu, originalitas pertanyaan juga menjadi originalitas masing-masing calon presiden, yang tidak bisa di-setting-setting, tidak bisa di-prediksi akan tanya apa, dan kita mengikuti bersama, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kan semuanya lugas ya, oleh masing-masing calon presiden, kepada calon presiden yang lain. Demikian juga ketika menjawab juga masing-masing calon presiden juga lugas, menjawab sesuai dengan perspektifnya masing-masing ketika diajukan sejumlah pertanyaan. Nah, soal dibatnya ini menarik atau tidak, tentu yang bisa menjawab adalah para pemirsa dibat ini. Setidak-idaknya KPU berikhtiar supaya suasana dibat atau perdibatan antar calon presiden terhadap tema yang diusung pada dibat pertama ini, yaitu seputar pemerintahan, kemudian apa itu namanya pelindungan HAM, pemberantasan korupsi, kemudian peningkatan penguatan demokrasi, kemudian penanganan hoax, dan apa namanya, menjaga kemajemukan warga, itu dalam dibat ini kan diupas oleh masing-masing calon presiden, tentu sesuai dengan perspektif, dan juga data, dan juga cara pandang masing-masing calon presiden. Mas, tadi ada aspirasi dari Mas Ganjar bahwa sesi tanya-jawab ini kalau bisa diperbanyak, karena itu menunjukkan originalitas jawaban. Saya kira dari enam segmen itu yang empat segmen full tanya-jawab kan. Segmen pertama menyampaikan visi-misi program masing-masing calon, dan kemudian segmen terakhir, segmen ke-enam ke, masing-masing menyampaikan kursi statement atau kalam akhir atau pernyataan terakhir dari rangkaian pertibatan tadi. Jadi sesungguhnya saya katakan seperti saya katakan tadi ya, segmen 2, 3, 4, dan 5 boleh dikatakan full pertanyaan. Yang saya cekan pembagiannya tadi yang segmen 2 dan 3 rumusan pertanyaan disiapkan oleh panelis. Tapi yang 4 dan 5 boleh dikatakan itu murni pertanyaannya masing-masing. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.